Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepenggula Eropa terbaru lagi. Tetapi simpon ke videonya jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan sepenggulauan lainnya. Chelsea meresmikan Bik Spanyol Mako Kurela dengan durasi kontrak selama 6 tahun. Setelah sebelumnya menyatakan sudah mencapai kesepakatan. Namun Chelsea temukan kapan jumlah dana yang harus mereka tebus untuk datangkan Kukurela. Namun kabar menyebutkan Chelsea memberikan Rp 55 juta pada Brighton sebagai biaya awal. Plus potensi tambahan 7 juta pounds untuk montrak sang pemain. Di Chelsea, Kukurela diberi kontrak jangka panjang. Ia akan bermain setelah Fubrik sampai tahun 2028 mendatang. Jorginho Wijnaldum resmi dikenalkan terbaik pemain es Roma pada Sabtu dini hari. Wijnaldum gabung Roma dan sepakatan pinjaman dari PSG. Sebagai bagian desa sepakatan, Wijnaldum punya peluang di pemain permanen Roma pada akhir musim depan. Wijnaldum mengungkap alasan berabung ke Roma walau-walanya berstatus pinjaman. Klub menjelaskan betapa mereka memininkan saya dan upaya yang mereka lakukan untuk menyesuaikan kesepakatan. Yang selalu memberi pemain banyak percaya diri dan keyakinan. Sambutan dari para pendukung di milik sosial di tempat lain juga luar biasa, katanya. Selesai sudah, panggilan 3 tahun Jordan Verto bersama es Roma. Sang gelandang dilepas konipik Marseille musim panas ini. Dan harga sebesar 15,5 juta euro. Sepanjang besi transformasi panas kali ini, Jordan Verto mempengencah diberitakan bakal hengkan dari Stadion Olimpico. Harga yang harus dikeluarkan Marseille untuk pemain sang gelandang adalah senilai 11 juta euro, plus bonus besar 4,5 juta euro. Kena tiba gitu, masih belum diketahui berapa lama Marseille bakal mengikat sang gelandang di start velodrome. Barisalnya dikabarkan gram boyong Marcos Alonso dari Chelsea pada musim panas ini. Pasalnya dikabarkan, Alonso memang ingin pulang ke Spanyol. Selain itu, khas mendapatkannya terbuka cukup lebar. Karena kontraknya tinggal setahun saja. Akan tapi Barisnya kesulitan memboyongnya ke Kemnyu. Sebab Chelsea masih menggandoli Alonso. Dikabarkan, Barisnya kini sedang mengenai negosiasi dalam pihak Chelsea. Negosiasi dikabarkan berjalan lancar dan terus mengalami kemajuan. Di sisi lain, Barisnya juga disebut. Sudah mengenai pembicaraan soal kontrak Barcelona dan Alonso. Alonso dikabarkan sudah menerima towaran dari Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang kabar ditawarkan Barcelona ke Chelsea. Namun, penyerang Gabon itu menolak untuk pindah. Barisnya sedang butuh uang untuk menyimbangkan keuangannya. Jalan musim baru segera dimulai. Tiga pemain coba ditawarkan ke Chelsea yang butuh banyak tambahan amunisi. Di antaranya ada Depay, De Jong, dan Aubameyang. Aubameyang dikabarkan telak pindah dari Barcelona ke Chelsea. Sang striker ingin bertan di Kemnyu sampai tahun 2025 sesuai kontraknya. Kabarnya Aubameyang juga sudah kerasan di Barcelona. Kini, dengan proyek timbangan Barca, Aubameyang mau pindah. Barcelona minta Gerard Pique dan Sergio Busque untuk menurunkan gaji mereka. Rupanya, jika mereka tidak menurunkan gaji, Barca mungkin gagal mendaftarkan Lewandowski. Sejumlah sumber melaporkan jika utang Barca kepada Gerard Pique mencapai 40 juta euro. Pique menerima gaji yang cukup besar dari Barcelona. Sebagai pemain kunci dan masa bakti yang sudah lama. Barcelona bukan hanya minta Pique dan kolega untuk menunda pembayaran gaji. Mereka juga minta Pique dan kolega untuk menurunkan gajinya pada musim depan. Sebab ada dampak buruk jika Pique tak bersedia memotong gaji. Yaitu, Barca tak bisa mendaftarkan pemain barunya. Chelsea memburu Wesley Fovana dari Leicester City untuk menambal lini belakangnya. Chelsea dikabarkan siap mencakar reka transfer back demi sang pemain. Wesley Fovana sudah coba ditawar Chelsea sebesar 60 juta pounds. Namun Leicester City menolak proposal itu. Leicester kini ketak-ketir soal langkah Chelsea. Sebab Chelsea dikabarkan bisa nekat dan menawar Fovana di atas 80 juta pounds. Jika ditebus di atas 80 juta pounds, maka Fovana akan menjadi bektormahal di dunia. Mengalahkan Harry Maguire. Harga yang cukup mahal mengingat pengalaman dari sang pemain. Juventus dikabarkan tertarik datangkan pegena Napoli, yaitu Dries Mertens. Dengan kontrak 2 tahun pada transfer musim panas kali ini. Juventus kini telah menjukan tawaran untuk menggaet Dries Mertens. Meskipun sebelumnya dikabarkan bahwa Juventus tertarik pada Mertens. Namun tidak diketahui, apakah pemain Belgia itu ingin bergabung dengan Juventus? Yang kelihatan di Mertens melaporkan bahwa Juventus sekarang sudah pasti maju untuk menggaet penyerang Belgia itu. Dan telah menunjukkan kontrak 2 tahun untuknya. Juventus dikabarkan harus bersaing dengan tim Turki, yaitu Gota Sarai, untuk mendapatkannya. Napoli dikabarkan mulai mencoba untuk mendapatkan keeper PSG, Keylor Navas. Di tengah usaha mereka mendaratkan kepah dari Chelsea yang terus melambat. Napoli masih harus berjuang keras mencari keeper baru. Setelah David Ospina pergi di musim panas ini. Dan praktis, kini hanya tinggal Alex Meret. Napoli dikabarkan demi kobrolan internal. Terkait penyelidikan pada nafas di musim panas tahun ini. Apalagi, nafas dikabarkan tetap muka pulau meninggalkan PSG. Salah satu alasannya adalah karena dipasar sebagi tempat. Sebaiknya perutama dengan jalan uji dengar rumah. AS Roma belum memberhenti banyak pemain baru di musim panas ini. Roma dikabarkan kini tengah mengebut transfer diviner milik MU, Eric Bailey. Dikabarkan pihak MU setuju untuk menyiapkan Bailey selama satu musim kepada Roma. Selain itu, Roma juga punya opsi di akhir musim nanti. Untuk permantakan status Eric Bailey, yang dikabarkan mencapai 8 juta euro. Keputusan Roma mengejar Bailey di musim panas ini adalah atas rekomendasi langsung dari Jose Mourinho. Sekarang. Terima kasih.